Pernyataan sikap Forum Tionghoa Nusantara Hotel Erian Sabtu 26 Mei 2018 Menanggapi pernyataan Forum Aspirasi Rakyat yang terkait dukungan mereka terhadap gerakan tagar 2019 ganti presiden Maka kami Forum Tionghoa Nusantara menyatakan sebagai berikut Satu, masyarakat Tionghoa memiliki sikap dan pendapat politik yang tidak sama Tidak ada satupun tokoh atau organisasi yang bisa mengatasnamakan seluruh masyarakat Tionghoa Atas suatu pandangan dan sikap politik Menyangkut pendapat politik dari masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia Biarlah menjadi hak pribadi masing-masing Dua, kekecewaan segelintir orang Janganlah dijadikan dasar untuk membangun opini yang mengatasnamakan suku tertentu Sangat tak elok dan berpotensi untuk merusak keharmonisan antar suku Bahkan di dalam suku Tionghoa sendiri Tiga, keberagaman pandangan dan pendapat harus dikelola menjadi suatu upaya dalam membangun bangsa Indonesia lebih konstruktif dan berkelanjutan Berdasarkan hal-hal tersebut, kami dari Forum Tionghoa Nusantara meminta agar masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Tionghoa secara khusus Tidak terpengaruh atas pernyataan Forum Aspirasi Rakyat Mari kita bersama bersatu dalam keberagaman berpendapat dan pandangan politik Salurkan melalui hak pilih yang dijamin oleh Undang-Undang Mari pilih pemimpin yang kita percaya dapat memberi dampak perubahan baik dan berkelanjutan bagi bangsa Indonesia yang kita cintai Atas nama Forum Tionghoa Nusantara Terima kasih Terima kasih